Empal gentong menjadi makanan khas Cirebon yang dikenal kaya akan rempah. Makanan dengan isian daging dan jeron ini disajikan dengan kuah kuning yang diracik dengan beragam jenis bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, merica, dan masih banyak lagi. Beragam rempah yang digunakan tentu menghasilkan cita rasa yang khas dan nikmat. Ciri khas ini menjadi hal yang sangat dipertahankan oleh para pramu empal gentong di Cirebon. Salah satunya Maya Rolia. Perkenalkan saya ini cucu dari Mang Dharma. Mantul lah yang ini suami saya yang keluarga Mang Darmanya. Dari keturunan dari anak keempat dari Bapak Dharma. Awamu lainnya saya bisa mengerjakan empal gentong itu dari mertua saya. Ibu Eni tadinya jualan saya bantu-bantu beliau di stasiun Kejaksan di deretan Peron. Dan kurang lebih sekitar sembilan tahun ada di sana. Setelah itu karena berhubung ekonomi sudah tidak berhenti lagi di stasiun, kan otomatis sepilah pembelinya. Karena kita itu kebanyakan yang beli itu ekonomi. Kalau bisnis dan eksekutif itu jarang berhenti. Jadi kami vakum sebentar untuk beberapa tahun. Setelah itu kita dapat tempat lagi di sini. Di Sisinga Mangaraja, Mang Dharma, Sisinga Mangaraja. Dekat rumah sakit pelabuhan. Selama sembilan tahun, Maya membantu berjualan di stasiun. Kini ia menjajakkan empal gentong Mang Dharma di salah satu cabang di Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 27 sampai nomor 28, kota Cirebon. Dekat dengan rumah sakit pelabuhan. Dengan tempat yang baru, Maya mengaku bersyukur karena tempat yang cukup luas dan terdapat fasilitas yang lebih baik untuk para pengunjung. Ia mengatakan bahwa tersedia area parkir cukup untuk bus apabila terdapat rombongan yang ingin makan di tempatnya. Tak hanya itu, fasilitas seperti satu ruangan ber-AC, satu area terbuka, toilet, dan akses internet gratis juga tersedia. Alhamdulillah setelah pindah di sini ya lumayan luas. Di sini ya kapasitas kami ini bisa untuk lebih dari 60 orang pun bisa karena ruangannya ini dua. Satu di sebelah sini dan samping sebelah sana. Untuk misalnya ada bus pun sering, kalau yang dari Gunung Jati pada Nyekar ke Gunung Jati, mampir ke sini ya, 60 orang itu masuk di sini. Ya kalau untuk sekedar sholat, ada lah. Di belakang ada musholat, toilet, semua ada. Dan kita juga punya parkiran itu cukup luas. Bus itu bisa masuk. Sebagai penerus generasi ketiga, Maya tidak menjalankan usahanya sendiri. Dia juga dibantu sang suami, Alip, yang juga membuka cabang di Kelurahan Pekiringan, serta empat orang lainnya. Kalau yang untuk belanja itu kan suami saya ya, karena suami saya juga kan buka di daerah Pekiringan, saya yang jaga di sini gitu. Jadi kita itu berdua sama-sama keluar, cuma beda tempat aja. Suami saya ke pasar itu dari setengah empat, sebelum subuh itu sudah berangkat. Nah kurang lebih setengah enam itu kita udah mulai ngelola. Ngelola empat gentong itu dari mencuci daging, meras santan, masukin rempah-rempah, apa semua gitu. Sampai jam delapan kami sudah siap untuk melayani pembeli. Tutupnya itu kurang lebih jam tujuh malam, tapi kita lihat sikon ya, kalau lagi rame ya menunggu pembeli yang selesai makan gitu. Dalam hal meracek bumbu, Maya dibesankan untuk menjaga cita rasa, yakni dengan cara tidak mengurangi rempah dan mempertahankan api agar terus menyalahkan. Kalau ibu matua saya sih bilang kan, jangan mengurangi rempah, itu khas kita itu tajam di rempah gitu. Ya kalau pakemnya sih ada, pasti standarnya, kekentalannya, apa itu ada. Kita masih pakai sampai sekarang gitu. Dengan cita rasa dan fasilitas yang tersedia, pengunjung yang datang bukan hanya warga lokal saja, tetapi juga pengunjung dari luar kota. Salah seorang pengunjung dari Jakarta, Erli mengaku menyukai rasa empal gentong yang disajikan. Halo, nama saya Erli dari Jakarta. Sebelumnya sih pernah makan empal gentong cuman berapa ya? Sekali paling ya. Kita makan di sini tadi waktu lewat sih, ngeliat kayak pelangnya menarik, jadi kita mampir. Empalnya enak banget. Sukses selalu buat empal gentong ini. Untuk harga, satu porsi empal gentong dengan isian daging dihargai 20 ribu rupiah. Sementara, empal gentong dengan isian daging dan jeruan dibanderol dengan harga 22 ribu rupiah per porosi. Selain empal gentong, di sana juga terdapat menu lainnya, yakni empal asem, yang dijual dengan harga 22 ribu, dan sate kambing muda, yang per porsinya terdapat 10 tusuk dengan harga 60 ribu rupiah. Bagi PO-PO gitu, yang pada bawa bus untuk piknik kemana-kemana, bisa mampir ke sini karena kita luas. Bisa ada paket juga bisa. Misalnya kita, biasanya kan mereka itu ada yang ketuain gitu ya, jadi kita bisa 30 ribu, bisa nasi, menu minum pun sudah ada yang seperti itu. Atau kalau misalnya mau pakai sate atau apa itu, bisa sampai harga 55 bisa nego gitu. Ngobrol capi aja nanti, ada nomernya. Bagaimana, apakah kalian tertarik untuk mencicipi empal gentong mendarma, yang lokasinya ada di Jalan Sisi Ngamangaraja? Bagi Anda yang penasaran, Anda bisa datang langsung atau memesan melalui layanan pesan antar di aplikasi GrabFood dan GoFood. Dan ternyata, di sini juga tersedia layanan catering untuk acara-acara seperti hajatan dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.